Oke mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di menembus akar Salam bonsai mania Oke untuk kesempatan sore hari ini Saya mau review hasil cangkokan ya Nah ini ada cangkokan los pucuk Pertumbuhannya sangat-sangat subur sekali mas bro Nah ini saya tanam sekitar satu bulanan ya Dulu daunnya saya bersihkan semua Dan sekarang sudah ada pertumbuhan seperti ini mas bro Nah ini yang los pucuk ya Nah yang ini cangkokan bagian bawah Nah ini tanamnya hampir berdekatan ya Nah ini dia Untuk waktunya tidak beda jauh lah Nah ini cangkokan bonggol ya ini Bonggol yang saya cangkok seperti ini Nah atasnya sudah panen beberapa cangkokan mas bro Hingga puluhan cangkokan dan ini sisanya mas bro Tinggal yang satu cangkokan ini ya Dan bonggolnya juga ada mas bro Nah untuk pertumbuhan cangkokannya seperti ini mas bro Sangat-sangat subur Nah ini sengaja ya Untuk medianya saya tutup dengan plastik Karena ini musim kemarau mas bro Jadi saya gunakan plastik untuk Menghindari pengeringan untuk tanahnya ya Yang lain ya enggak masalah mas bro ya Kalau yang seperti ini sudah ada gerak dasar Kalau tidak dihati-hati dengan sendirinya Ya pastinya ya seperti itulah ya Walaupun pertumbuhannya mudah Tapi tidak harus diremehkan mas bro Untuk bahan bonsai sancang ya Karena bahan bonsai sancang terkenal Mudah sekali untuk tumbuh ya Tapi tidak bisa diremehkan juga mas bro Nah ini dia Untuk penampakan hasil cangkokan Tunasnya sudah tumbuh-tumbuh ini Nah ini dia Seperti ini ya Di atasnya ini ada Ini cangkok angin atau cuma di geretidok mas bro ya Di geretidok dan saya biarkan menggumpal bagian bawahnya Nah ternyata setelah saya setek pertumbuhannya seperti ini Nah disini ada banyak pucuk mas bro ya Ini kebanyakan pucuk Dan sebagian tunasnya sudah seperti ini Nah sebagian masih sedikit Ini cuma saya tanam dengan asal-asalan saja mas bro Dengan media pucuk ya Nah ini media pucuk ini Saya manfaatkan supaya seperti cangkokan ya Biasanya cangkokan Dengan media pucuk akar cepat tumbuh Dan ini saya buat dengan media pucuk seperti ini mas bro Nah kita dekati ya biar terlihat pokopitnya Nah ini dia Ini walaupun gak ada tunas yang sini ya Nah tapi di pucuknya ini sudah mulai menghijau-hijau ya Nah yang bagian sini juga sudah tumbuh Nah ini yang sebagian juga sudah ada tumbuh tunas mas bro Nah ada tanda-tanda kehidupan lah disini ya Nah ini dia Nah ini cukup banyak mas bro Sekitar 10 lebih ya Nah ini semua banyak yang numbuh tunas mas bro Nah kemungkinan berhasilnya itu 99% ya Kalau dikeretin dulu mas bro Nah cuma dikupas kulitnya tidak dicangkok mas bro ya Nah untuk pertumbuhannya seperti ini setelah disetek mas bro ya Disetek asal-asalan Nah disini ada murvei juga Ini habis saya semprot Itu ya Pestisida Karena banyak gama kemarin Nah disini ini Banyak sekali mas bro ya Nah ini ada servin Nah ini cukup lama gak saya siram mas bro Gak sempat soalnya Nah disini juga ada sanjang yang dulu ini Nah seperti ini Banyak yang kering Oke Nah disana ada hasil cangkokan juga yang Sudah subur-subur Nah disini juga ada mas bro Sanjang setekan mas bro ya Nah ini dia Ini masih belum saya proses sama sekali Nah masih belum saya seleksi akar dan belum saya tata akar ya Nah disana itu masih ada mas bro sanjang-cangkokan Nah ini yang belum saya tata perakarannya Yang ini sudah saya tata ini Nah disampingnya ini ya juga masih belum Dan di bawahnya sini sudah saya kasih media penyubur ya Alias pupuk kambing ya Pupuk kotoran kambing Nah yang masih pendek seperti ini belum mas bro Ini belum Tanahnya karena masih keras ya Nah disini juga belum Nah disini ada juga mas bro Nah ini dia Ini sudah ada pupuknya ini bagian tengahnya Ini baru saja saya proses Masih kemarin mas bro ya Masih belum lama lah Ini satu, dua, tiga ini Sudah saya proses Dan ini juga sudah saya proses mas bro Nah ini dia Ini sebentar lagi Mau proses menyiraman ya Sebelumnya saya review dulu Nah biar teman-teman tahu ya Karena banyak pertanyaan Berkali-kali proses mana Bahannya kok gak ada Nah ini dia mas bro Nah disini Ini hasil setekan mas bro ini Nah ini sudah saya proses juga Videonya juga ada mas bro ya Di sana Yang bonggolan Tadi ya yang saya perlihatkan tadi Ini bonggolannya mas bro Nah bonggolannya sudah numbuh tunas Ini sengaja saya tutup dengan plastik ya Biar tidak pecah bagian pemotongannya Nah ini dia Nah oke Disini juga ada setekan Itu bonggolan hasil cangkokan Hasil Nah itu bonggolan Bekas cangkokan mas bro Ini saya cangkok sangat banyak gitu Nah ini yang saya proses kemarin mas bro Jadi saya Tutup sama plastik ya Bekas guratan-guratannya Biar bisa cepat menutup Seperti ini mas bro Ini tanpa saya tutup ini Agak lama ya jadinya Nah ini dia disini Nah oke Nah disini juga ada programan juga mas bro Nah ini dia Disini program akarnya sudah tahap pertama ya Tahap pertama seperti ini Cukup sederhana Karena ini kering ya perakarannya Jadi sedikit tak terlihat Nah bagian sana seperti itu Nah oke Yang itu Yang saya proses kemarin mas bro itu Yang saya pecah akar ya Nah oke Kita lihat ya Serbinnya ini Kurang air ini kayaknya mas bro Nah kita lihat yang bagian sana juga mas bro Nah kita Tunjukkan hasil Program akar yang Saya buat ya Ini baru saya proses Jadi sedikit layu ini Karena musim kemarau Tapi enggak masalah mas bro ya Nah oke Nah ini yang sudah saya program akar Sudah Tahap Kedua ini mas bro Yang tahap satunya sudah ada di videonya Yang tahap kedua Tidak saya videokan Untuk Pemotongan akar ya Nah coba kita Tunjukkan perakarannya Ini perakaran yang saya biarkan Banyak ini mas bro Saya biarkan banyak ya Nah ini bonggolnya cukup besar juga Nah ini ada akar ke atas Nantinya kalau dipotong Ini masih bisa hidup ya Nah sengaja tidak saya potong dulu Yang saya gunakan bagian bawahnya ini mas bro Nah kita tunjukkan Perakarannya dulu Kita doker doker Nah ini yang saya press kemarin mas bro Nah untuk pengereman ya Nah sebagian Ada yang saya rem Ada yang belum Nah kita doker doker dulu Biar terlihat Perakarannya Nah ini dia Perakarannya sudah Saya rem ini yang Terlalu dominan ya Ada Tiga akar yang saya rem Nah yang arah sini juga Saya rem juga kemarin Nah ini dia Nah untuk pemotongannya Saya press di arah sini ya Nah seperti ini Bonggolnya cukup lumayan ini Ini prosesnya gak lama mas bro Cuma Berapa bulan ya Nah sekitaran Sepuluh bulanan lah Dari hasil Cangkokan mas bro ya Dari hasil Cangkokan Sepuluh bulanan Sudah memiliki Bahan seperti ini ya Ini masih Loss nih mas bro Loss pucuk ini Cangkokan Loss pucuk ya Nah untuk perakarannya Yang samping sini Seperti ini Yang disana ya Juga lumayan keliling lah Wah terhalang daun Nah itu dia Bisa terlihatkan Ini yang saya rem kemarin Ada satu Dua Tiga yang ini mas bro Nah bisa terlihatkan Ini bekas potongan Nah itu dia Perakarannya cukup Angker juga Kalau untuk Bahan bonsai sancang ya Ini saya buat Seperti ini mas bro Saya mencoba ya Mencoba yang Akarnya banyak Seperti ini mas bro Nah sebagian Juga ada Akar yang Seperti Jarang-jarang ya Seperti Satu Dua Tiga Seperti ini Juga ada mas bro Ini sengaja Saya buat Seperti ini Untuk uji coba Yang mana yang bagus Yang mana yang tidak Nah yang penting Kalau punya bahan Banyak Walaupun Tidak banyak Puluhan lah Nah itu Bisa dibuat Model seperti Apa aja Masih memungkinkan ya Oke Mungkin video kali ini Cukup sampai Disini dulu Ini cuma Sekedar Informasi ya Karena banyak Yang tanya Mana bahannya Yang diproses Nah ini Kebetulan Saya tunjukkan Beberapa saja ya Masih belum semua Kalau untuk Yang saya proses Ya lumayan Banyak lah Mencapai Puluhan ya Tapi ya Masih Seperti ini aja Mas bro Masih sederhana Sederhana saja Oke Sampai disini dulu ya Karena saya mau Proses penyiraman dulu Mas bro Nah itu Banyak yang kering ya Soalnya Nah itu Sudah saya siapkan Karena disini Jauh dari air ya Jadi sengaja Siramnya ya Itu bawa air Dari rumah Seperti itu Mas bro Nah Karena disini Nggak ada pipa airnya Mas bro Oke Mungkin Video kali ini Cukup sampai disini dulu ya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan bisa Menginpirasi Bagi teman-teman Semua Sebelumnya Saya mohon maaf Kalau ada salah kata-kata Mohon Dimaafkan ya Oke Mas bro Terima kasih Sudah mengikuti Video saya Jangan lupa Like Share Comment Dan subscribe ya Dan sampai ketemu lagi Di video saya Yang berikutnya Terima kasih Mas bro Terima kasih